Negara sekarang ini, saya tidak ingin nama beliau rusak karena dianggap haus kekuasaan. Tetapi semakin lama suara saya semakin lemah dalam pembelaan terhadap Jokowi. Terutama karena melihat fakta-fakta bahwa memang benar anak-anak Jokowi terlihat begitu mudah hidupnya dengan semua privilege dan fasilitas karena mereka anak-anak presiden. Pembelaan apapun dari saya dan teman-teman pecinta Jokowi lainnya semakin lemah ketika kami dibantah dengan fakta bahwa tidak ada satupun dari anak Jokowi yang memulai karirnya dari bawah berkeringat dan berdarah untuk mencapai puncak tertinggi di dalam karir politiknya. Dan Jokowi sama sekali tidak terlihat ketegasannya melarang anak-anaknya dalam memanfaatkan namanya sebagai presiden. Padahal dulu kalau ingat ketika awal-awal memimpin jejak digital berbicara kalau Jokowi bilang anak-anaknya gak ada tuh yang tertarik masuk politik. Tetapi kenyataannya sekarang semuanya menduduki posisi penting di politik tanpa kesulitan. Mudah seperti tinggal mencentikan jari saja. Dan mulailah terbangun kecurigaan bahwa Jokowi memang sengaja membangun politik dinasti. Dan kecurigaan semakin besar ketika mendengar bahwa Gibran pun sedang dipersiapkan untuk menjadi wakil presiden dengan segala cara termasuk memainkan hukum lewat mahkamah konstitusi yang terus berdebat tentang usia minimal menjadi Capres dan Cawapres. Spanduk dan Baliho sudah tersebar di mana-mana dengan tagar Gibran-Cawapres 2024. Simpul relawan juga dibangun dan dikasih nama kami Gibran. Semuanya seperti disetting untuk menyambut putusan mahkamah konstitusi yang kelihatannya akan memuluskan jalan itu. Belum selesai keresahan banyak orang melihat Kayasan begitu mudahnya menjadi ketua umum partai yang tidak mungkin terjadi tanpa campur tangan Jokowi. Sebentar lagi orang mungkin akan dipertontonkan begitu mudah menjadi wakil presiden hanya karena dia anak Jokowi. Dan saya resah membayangkan kasah kusuk yang semakin besar di masyarakat yang akan berakhir dengan kemuakan dan tudingan bahwa Jokowi dan anak-anaknya memanfaatkan fasilitas yang ada untuk membangun politik dinasti. Sama sekali tidak terlihat kerendahan hati menyikapi situasi yang ada atau setidaknya mundur sejenaklah. Pemaksaan bahkan bisa dibilang pengkarbitan sedang terjadi dengan dali demokrasi tanpa memperhatikan perasaan masyarakat banyak. Anak-anak Jokowi seakan mempertontonkan gini loh enaknya jadi anak presiden tanpa malu-malu lagi bahkan dengan bangga memamerkannya keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Video ini beredar versi agak lengkap dari yang kita tayangkan beberapa waktu yang lalu. Ini sebetulnya bukanlah persoalan dukung-mendukung Prabowo Subianto untuk meninggalkan Ganjar Pranowo. Sama sekali bukan. Ini hanyalah sinyal yang kuat bahwa Anies Baswedan akan menang di Pilpres 2024 serta menjadi presiden 2024 2024 hingga 2029. Jadi sekarang ini saatnya orang cuci-cuci dan caranya dengan caci-caci junjungannya dulu. Jadi cuci-cuci diri dengan cara caci-caci dan caci-maki junjungannya tempoh hari. Kalau dulu di sanjung-sanjung Jokowi oleh para pencintanya sekarang kalau kita lihat ini orang dengan nada yang tinggi kayaknya nahan amarah dramanya cukup bagus. kelihatan pemain drama yang hebat gitu ya untuk menunjukkan betapa memang nafsu membangun dinastinya Jokowi ini sudah tidak tertahankan lagi bagi para pencintanya. Katanya sih dia mengatakan ini karena cintaku kepada Jokowi. Tetapi ya kalau pernyataan-pernyataan ini yang diumbar oleh seorang pencinta kepada yang dicintai ya enggak lah. Ya ini sebetulnya adalah makian-makian yang bisa dikategorikan sebagai bentuk upaya untuk cuci diri bahwa ketika dia tahu bahwa yang di sanjungnya, yang di pujanya kelakuannya seperti ini dia balik arah dan tidak lagi ke sana. Itu kira-kira perlu mengamankan diri. Nah kenapa sudah sampai setingkat itu? Iya ini orang termasuk cukup dekat juga seperti yang dikemukakan oleh adik Armando itu oh ya itu ada dekat-dekat bin dan dia ketika membuat film tempoh hari pemirsa ya happy-happy dengan ya tahulah kita kan masih abu janda, masih senyum-senyum gitu dia pembuat filmnya terkenal dan mendiskreditkan habis umat Islam enggak tahu nanti akhirnya di take down enggak itu filmnya siapa kira-kira penyandang dananya kan? Apakah dia sendiri mau menyandang dana dengan sebesar itu ya enggak juga tapi ini adalah cara mereka dengan data intelijen yang dimiliki ini memang harus sudah siap-siap karena ganjar semakin ngelokro walaupun mungkin tukang survei ini masih lambat tell me saya lihat tukang survei ini tidak melihat perkembangan ini atau mungkin kontraknya belum habis sehingga menyajikan datanya seperti itu tapi menurut saya tell me ya dia harus mengubah haluan oh sudah enggak terbendung kayak begini gimana mau apa coba ya banyak sisi pemirsa yang memang menunjukkan bahwa kemenangan Anies ini bukan 64% tapi bisa jadi 80% jadi mirip seperti ya yang dikemukakan oleh lembaga survei dari Australia tempoh hari itu apa namanya itu yang ingin berubah itu 81% yang tidak ingin berubah itu hanya 19% nah 19% itu bisa jadi adalah suara PDIP dan juga suara PSI gabung dan ketika mereka itu ngelutek aja di situ maka kalau ada dua capres dan cawapres ya itu juga akan memperbutkan suara itu yang lain semuanya keperubahan ya sekarang tidak ada primordialisme politik enggak ada ya lihat saja kasusnya yang ada di Demokrat nangis nanti itu Demokrat ya sekarang saja sudah kelihatan bagaimana caleg-caleg itu mundur ya karena apa pengen membela dan memperjuangkan Anies Baswedan apalagi kalau masyarakat umum yang ada enggak ada kepentingannya caleg saja itu mundur ya dan dia sudah keluar duit banyak kan begitu karena tahu bahwa akar rumput itu memang menghendaki ini nah ini tanda-tanda yang cukup kuat bahwa kalau seperti ini jadinya memang ya para tukang fitnah ini saya kutip dari pernyataan Naslirah Al-Habsi ya para tukang fitnah para hater para pembenci dan pabrik hok akan buru-buru tutup gulung tikar mereka akan berbondong-bondong belok di tikungan tajam meninggalkan Jokowi ya ya orang yang suka memfitnah Anies Baswedan para pembenci Anies Baswedan pabrik hok ya yang memberikan berita-berita palsu tentang Anies Baswedan ya buru-buru tutup dan kalau siapa si poltak sekarang juga sudah mulai menyadari barangkali sudah tidak lagi ganas kepada Anies Baswedan mereka gulung tikar mereka akan berbondong-bondong belok di tikungan tajam meninggalkan Jokowi dan sekarang ini ya setingkat orang ini saja itu sudah menunjukkan ya dia sih mengatakan ini cintanya tapi kalau kita lihat ini bahasa-bahasa kebencian ya kepada Jokowi kalau mau tetap kukuh ya kekeh bahasa bahasa Sundanya gitu maka risikonya berat ya menjadi pesakitan di pengadilan rakyat atau menjadi pesakitan di pengadilan negeri kalau dia kategorinya melakukan tindak pidana kriminal pencemaran nama baik dan seterusnya ya kalau pengadilan rakyat ya mungkin ya tidak tahu lah ini akan seperti apa gitu ya tetapi memang seperti diisaratkan oleh para pendukungnya Jokowi ya siapa Budi Ari atau siapa kalau kita kalah atau kalah itu akan semuanya masuk penjara itu ada benarnya pemirsa mana ada sekarang ini ya di pemerintahan ini kalau digoyang korupsinya sepi enggak ada korupsi seperti apa namanya ternak leleh ya di kolam yang luas lelehnya banyak jadi kalau aparat hukum hanya nebar jaring saja sambil merem ketangkep itu korupsi karena banyaknya gitu loh ya dan siapa yang bisa lolos dari itu ya apalagi kalau misalnya orang-orang setingkat Abdullah Yamuang nanti menjadi konsultan KPK lagi Bambang Wijayanto masuk lagi ya yang terkenal karena integritasnya habis sudah ini ya kan nah inilah saya kira ketika kebencian yang banyak itu tidak pada tempatnya malah Allah itu menolong ya orang yang di zolimi itu dengan berbagai umpatan kebencian fitnah dan seterusnya itu dan kenyataannya sekarang justru ketika rakyat melihat sebaliknya ya malah sekarang dukungan dari rakyat pun luar biasa kepada Anies Baswedan Bila Taufik Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh